Kita masih memperbincangkan mengenai harga masker di pasaran yang melonjak tinggi, tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan ini kita update dulu data korban COVID-19 secara global dan real time dari data Johns Hopkins University hingga Kamis 5 Maret. Dan jumlah kasus saat ini sudah mencapai 95.125 kasus yang terkonfirmasi dan masih sebagian besar di Tiongkok dan ada 5.000 lebih di Korea Selatan, 3.000 lebih di Italia, dan 2.000 lebih di Iran. Sementara untuk total kematian sudah mencapai 3.254, namun yang juga cukup penting untuk kita catat adalah total mereka yang sembuh dari virus corona atau COVID-19 ini mencapai 51.186 yang sembuh dan terbanyak ada 38.000 warga Hubei di Tiongkok yang sembuh dan juga yang kedua ada di Hanan. Jadi sebagian besar memang berada di Tiongkok untuk angka-angka besar dari mereka yang sembuh. Ada 84 negara setidaknya yang sudah menemukan kasus corona di negara-negara tersebut, termasuk juga di Indonesia di mana ada 2 warga negara Indonesia yang positif dan saat ini sedang menjalani perawatan. Dan informasi terakhir yang kita dapatkan dari RSPI Sulianti Saroso, kedua kondisi pasien tersebut, keduanya terus membaik hingga hari ini. Kita masih membicarakan mengenai harga masker tadi, Pak Yusri tadi sudah menggambarkan bagaimana ternyata dilihat juga apakah memang motifnya untuk mencari keuntungan, penimbunan masker untuk mencari keuntungan. Sehingga ini menjadi hal yang penting juga untuk seseorang terjerat hukum. Tadi Mas Heri juga sudah menjelaskan bagaimana hukumannya bisa mencapai 5 tahun penjara dan bahkan denda 50 miliar rupiah. Kita akan terima telpon dari Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi, Pak Syahril. Selamat pagi, Pak Mas. Ini adalah masalahan, soliditas kemanusiaan. Di tingkat pemerintah, kebijakan pengambil kebijakan itu sudah berdirikan rupa. Tentangnya polititas kemanusiaan. Tetapi di tingkat para pengusaha, di rangarana para pengusaha, saya kira ini perlu adanya kontrol daripada pelaksanaan-pelaksanaan daripada peningkat hukum. Itu sampai ke daerah-daerah. Sampai ke daerah-daerah itu harus perlu sekali. Dan jangan sampai nantinya kita, sekarang itu soliditas kemanusiaan itu adanya. Jadi besar saja, tetapi di tingkat kebijakan. Ya, tetapi di tingkat pelaksanaannya itu sangat-sangat minim sekali di daerah-daerah ya. Terusnya kedua, boleh kita mengatakan, apa namanya tadi itu, masker itu. Ini apa namanya itu, krisis masker ya. Tapi pemerintah ditutup untuk pengadaannya. Pengadaannya harus dilaksanakan oleh pemerintah, segera melaksanakan pengadaannya. Kita hanya menekan daripada industri, masker daripada yang baik yang ilegal maupun ilegal, tapi pemerintah harus mengadaannya. Ini kita ditutup dulu. Terus lagi-satu lagi yang ingin saya sampaikan ya, dalam hal ini. Tidaknya pemerintah itu kontrolnya ke daerah-daerah itu harus dilaksanakan kebijakan kebijakanannya. Sehingga jangan sampai nantinya hanya berupakan patah Morganan saja ya. Iya, harus kontrol seluruhannya gitu Pak. Tapi dilaksanakan nggak? Baik, terima kasih. Makasih. Makasih Pak Syaril di Jakarta. Kita ke penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Dengan Pak Rizal. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Rizal. Di Palembang ya Pak ya. Ya, dan ini begini. Dan itu kan yang dikhidmat banyak sekali Pak. Ini masker itu. Apakah ini, ini kan siapak itu di bawah. Dan itu modus yang sedangkan. Masker-masker itu. Itu di, ya apa siapak sampai sejak tadi di pendepsi ini masker. Oke. Oke Pak Rizal, mohon maaf. Audio Anda masih kurang jelas. Pak Rizal, mohon maaf. Namun audionya tidak jelas. Untuk ada kedala teknis. Tampaknya kita tidak bisa menangkap yang Anda sampaikan. Mohon maaf Pak Rizal. Saya lanjutkan ke penelpon berikutnya dengan Pak Hadi di Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Pak Hadi. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Hadi. Iya. Menurut hemat saya, sebetulnya dari, kalau ada seseorang yang membeli masker dalam jumlah yang begitu banyak, itu perlu dicerigai dari pihak mengikuti distributor atau aposi. sehingga tidak terjadi penimbunan semacam itu. Jadi sebelum diadakan semacam preventif dari pemerintah, jadi mereka sudah bisa menangkal demikian rupa. Jadi penurut surga ini, kemungkinan besar ada adanya pihak-pihak tertentu yang memempaatkan situasi ini. Sehingga hal ini sulit untuk jadi pengawasan pemerintah. Oke, seharusnya dicegah begitu Pak Hadi ya. Baik, terima kasih Pak Hadi. Jadi ini mungkin. Jadi jangan nanti setelah terjadi baru ada penjagaan. Tapi pada awalnya. Itu pada awalnya. Baik, terima kasih Pak Hadi di Sulawesi Tenggara. Tampaknya memang banyak pihak yang tetap merasa bahwa walaupun ada kendala-kendala seperti ini penimbunan dan lain-lain, pemerintah memang harus lebih siap lagi untuk bisa menyediakan bagi masyarakat. Saya sedikit lagi ke Pak Yusri. Pak Yusri, banyak penjual ini seperti tadi ada sebutkan, tidak memiliki toko. Sehingga mereka menjualnya melalui media-media yang tersedia seperti media online. Nah, adakah pertanggung jawaban yang akan diminta kepada entah itu website, situs, maupun perusahaan-perusahaan penyedia media penjualan ini terkait dengan penjualan masker dan penimbunan atau menjadi media penjualan penimbunan masker ini? Pak Yusri. Kita kan masih mendalami semua, mas. Termasuk para pelaku-pelaku yang menjual melalui media online semuanya. Nanti ke depan bagaimana tidak lanjutnya nanti kita tunggu saja dari penyidik nanti untuk mengembangkan semuanya. Tapi kita fokus dulu kepada satu permasalahan ini bahwa kita mengharapkan bahwa masker ini tidak jadi langka lagi dan tidak harga mahal di pasaran. Ini salah satu upaya kami dari kepolisian dan juga merupakan sok terapi bagi para pelaku-pelaku yang masih beredar di luar ini. Bahwa mereka harus tahu bahwa setiap melakukan hal penimbunan seperti ini kita akan tidak tegas mereka semuanya. Jadi disampaikan sama Mas Hari memang betul. Ancamannya lima tahun penjara. Dendanya itu maksimal 50 miliar rupiah. Ini akan kita jadikan. Mudah-mudahan para pelaku-pelaku yang coba spekulan-spekulan yang mau coba bermain lagi seperti ini dalam arti-arti bahwa mereka mencari keuntungan sementara masyarakat membutuhkan masyarakat nanti yang menderita semuanya. Nah ini yang kemudian yang terus kita lakukan upaya penindakan terhadap para pelaku-pelaku tersebut. Oke jadi yang diperhatikan bukan hanya jumlah masker yang ditimbun ya Pak Yusri namun harga penjualannya itu sendiri bisa saja menimbun maskernya tidak sampai 600 ribu piece seperti yang diungkap oleh Polda tapi ia menjual dengan harga yang sangat fantastis. Ini pun bisa kena ya Pak Yusri? Pelan-pelan mas karena kan kita memang mengetahui bahwa ini hasil keterangan kemarin dan kita dapat ini rata-rata bahwa mereka memang sudah ada tangan ke satu, tangan ke dua, tangan ke tiga ini memutuskan kita lakukan penyelidikan karena kita harus biar lebih ini soalnya karena mereka rata-rata seperti di pasar itu mengatakan bahwa kami cuma ambil keuntungan sekitar 30 ribu sampai 50 ribu per satu ini kami juga dapat sudah makanya ini yang terus kita terus selidiki step by step sampai ke bawah nanti bagaimana sih distribusi dari barang ini mulai naiknya dari mana sebentar harganya kita akan bersama bahwa standar itu sekitar 30 ribu, 40 ribu lah 20 sampai 30 ribu dia punya harga sebenarnya ini terus kita akan selidiki Mas Warga bisa melaporkan Pak? Apakah Anda membuka tempat pelaporan kalau warga ingin melaporkan harga yang fantastis ataupun mengetahui tentang penimbunan? Kami sudah sosialisasikan melalui media sosial juga kemudian kami juga sampaikan melalui imbawan-imbawan oleh para BABIN KAMTI PEMAS kepada masyarakat-masyarakat semuanya jalan terdekat adalah kami punya ujung tombak BABIN KAMTI PEMAS kami punya Polsek, Polres, dan Poldal silahkan kami dihubungi, kami dilaporkan, kami akan segera melakukan penindakan, karena kami sudah tegaskan bahwa siapapun penimbun-penimbun spekulan-spekulan coba bermain di situasi seperti saat sekarang ini kita akan dengan tegas akan melakukan penindakan terhadap BABIN KAMTI PEMAS Mas Heri, sebenarnya kalau negara mau masuk begitu ini ketututan dari masyarakat juga penelpon tadi bisakah memang langsung diberlakukan harga standar untuk masker ini atau bagaimana seharusnya aturan hukumnya saya rasa tidak ada salahnya peran pemerintah dalam konteks itu ya karena memang dalam kondisi semacam ini perlu pembatasan perlu regulasi yang terpusat sistemnya jangan sampai nanti orang per orang itu membuat standar sendiri maka harus ada standarisasi di situ dan kemudian sebenarnya sudah ada Mas Timi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2019 tentang bagaimana kemudian mencegah, mendeteksi, dan merespon mengubah penyakit misalnya, pandemi global dan juga bahaya terkait kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia saya rasa ini bisa dipakai sebagai standar dan itu melibatkan bukannya di level pusat tapi daerah dalam konteks data tadi misalnya sebenarnya hal positif yang kita bisa lihat dari konteks ini adalah kita masih punya semangat, harapan bahwa virus corona ini ternyata ada yang sembuh juga total tadi dari data itu sudah bicara betul, itu harus kita sampaikan gitu sehingga orang tidak terlalu panik, baying, dan lain sebagainya terkait dengan isu ini kemudian yang menarik juga tadi ada data Hubei Provinsi, Provinsi di Cina yang Hubei tadi itu itu mereka menerapkan sistem reward and punishment karena bagaimana mendeteksi kasus ini ada kalau tidak dilaporkan maka mereka memberikan reward 10.000 yuan kepada seseorang yang proactively report the symptom of the illness and it's confirmed after the testing berarti ketika kemudian dia report bahwa saya punya gejala penyakit dan akhirnya di tes dan ternyata memang benar dia terkena virus corona tadi malah dikasih reward kepada pemerintah betul, karena yang sekarang terjadi kan orang khawatir ketika identitasnya terbuka apalagi itu kan memang menjadi satu kepanikan tersendiri bagi mereka yang tinggal di sekitarnya belum lagi kalau berita itu ternyata menyesatkan bisa kena undang-undang ITE pasal 28 ayat 1 dengan ketentuan pidananya pasal 45A bisa kena denda 1 miliar dan juga penjara 6 tahun karena ini berita yang menyesatkan nah ini kan bahaya juga dan inilah yang menyebabkan kepanikan hingga penjualan masker juga akhirnya bisa meledak seperti ini betul, jadi harus ada harapan Mas Timi dalam konteks ini dan melihatnya bahwa banyak perspektif tidak hanya pusat yang harus konsen terhadap isu ini tapi juga di setiap kementerian, lintas kementerian bahkan tadi kita lihat Pak Erick Thohir sampai turun ke bawah untuk mencek ini kan satu hal yang saya rasa satu hal yang sangat baik dalam konteks melawan virus ini Pak Yusri, satu hal yang ingin diketahui juga pasti 600 ribu piece ada ribuan box juga yang disita akan diapakan ini semua Mas Kerepa mengingat kebutuhannya masih besar di tengah masyarakat terima kasih jadi ini kan masih berproses Mas Timoti masih berproses untuk bagaimana nanti kelanjutannya nanti kalau saya aturankan memang bahwa harus putusan pengadilan makanya nanti kita coba nanti berkoordinasi harus duduk bersama semua untuk kelanjutan daripada para bukti yang ada tapi yang secara on the track bahwa memang barang bukti itu harus putusan pengadilan setelah inkelah dari itu jadi yang ingin Anda sampaikan mungkin saja ada yang berniat menimbun masker sedang menyaksikan begitu apa yang ingin Anda sampaikan Pak Yusri? tadi sudah kami jelaskan bahwa ini salah satu bentuk kami konsen ya terhadap para pelaku-pelaku spekulan kami harapkan para penimbun-penimbun semua ini segera berhenti lah kami akan terus menindak apabila kita temukan kita akan tindak tegas itu sudah penegasan kita sampaikan bahwa pelaku-pelaku ini jangan coba mencari keuntungan sementara masyarakat sangat-sangat membutuhkan ini kita harapkan yang terakhir bahwa kami juga mengharapkan masyarakat juga tertenang polisi tetap akan berupaya untuk semaksimal mungkin untuk bisa menghadirkan lagi masker-masker ini kembali seperti normal seperti biasa itu harapan paling utama kita Mas baik terima kasih Kabinuh Mas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini dan juga Mas Herif Irmaj ya terima kasih sudah bergabung dan semoga memang ada tindakan yang tegas ataupun tindakan yang tegas ini bisa langsung meredam apa yang terjadi pada saat ini betul agar tidak terjadi kemanikan juga kita akan kembali lagi dengan informasi lain